Poldai Jawa Barat akhirnya mengambil alih kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Poldri tahun 2021 yang menyeret anggota Poldri. Kapolsek Mundut AKPSW kini resmi jadi tersangka. Korban yang berprofesi sebagai tukang bubur mengaku ditipu hingga 310 juta rupiah. Kapolsek Mundut AKPSW dicopot dari jabatannya, usai Polres Cirebon Kota menetapkannya sebagai tersangka. Kasus dugaan penipuan rekrutmen Polres di tahun 2021. Korbannya adalah seorang tukang bubur yang mengaku rugi hingga 310 juta rupiah. Lahannya dicopot, AKPSW juga akan menjalani pemeriksaan kasus pidananya dan pelanggaran kode etik. Yang bersangkutan memang diterapkan pasar pidana ya, karena memang terkait dengan rangkaian pidana yang terjadi dengan N sebagai perantaran. Pasar diterapkan, pasar 372-3728. Dengan acaman? Junto 55. Acaman hukuman tetap sama 4 tahun, dua karena yang bersangkutan adalah polisi yakin diberlakukan kode etik. Nah prosesnya ini sementara berjalan, nanti akan kita info lagi terkait dengan prosesnya. Tetapi yang bersangkutan tetap diterapkan kode etik. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti sejumlah kwitansi bukti setoran Wahidin kepada NY. Dari keterangan tersangka NY, polisi menyebut bukti keterlibatan mantan Kapolsek Mundu AKPSW. SW disebut sebagai perantara yang mengenalkan korban dengan tersangka NY. Bank bukti yang kami amalkan yaitu beberapa lembar kwitansi dan bukti tanpa bank. Ada saksi-saksi jumlah saksi lima orang dengan kerugian sebesar 310 juta rupiah. Keinginan mengubah nasib keluarga justru berakhir buntung. Awalnya AKPSW menjanjikan anak tukang bubur itu bisa masuk jadi anggota Polri gratis tanpa biaya. Namun janji hanya sekedar janji. Biaya pun kemudian dipatok AKPSW. Dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini mana yang 100 juta? Loh kok pak katanya gak pakai duit. Prosedurnya kan cuma bayar itu, bayar itu. Ya ini buat biaya yang lain. Akhirnya dengan Pak Supaim minta itu saya kaget. Saya merasa tertekan, merasa itu. Bahkan dia mengatakan ke saya tuh. Gimana kamu lihat enggak nantarin anakmu kok jadi polisi. Ya saya bela lah orang saya pengen jadi anak polisi. Sampai 20 juta pun saya kasihkan itu ke bukti keseriusan saya. Jadi gimana yang 100 juta nya? Kalau kamu gak bisa, waduh bikin malu saya aja nih ke Mabes. Kasus penipuan rekrutmen polisi ini kini ditangani Polda, Jawa Barat. Tak hanya minta seluruh uangnya kembali, korban juga minta keadilan bisa ditegakkan. Tim Leputan, Kompastif.